Pemirsa Komisioner Bawaslu Jawa Timur memberi respon aksi ujuk rasa ratusan masyarakat di kantor Bawaslu Jawa Timur beberapa waktu lalu hingga dugaan persekusi anggota PTPS di salah satu kejabatan yang ada di Kabupaten Jawa Timur. Perjataan tersebut disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Jawa Timur, Dwi Endah Prasetyowati, saat ditemui di kantor Bawaslu Kabupaten Jawa Timur beberapa hari yang lalu. Endah menyayangkan adanya hal tersebut, dirinya menjelaskan bahwa seluruh anggota Bawaslu dari jajaran Komisioner hingga pengawas TPS selalu berikhtiar dan menjalankan peraturan undang-undang. Ia juga menyampaikan masyarakat harus lebih sabar jika memang adanya temuan kecurangan di lapangan, jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan. Selain itu ketika disinggung soal aksi demo, beberapa waktu lalu yang menyebabkan pagar kantor Bawaslu Jawa merusak, Eda mengaku mungkin karena minimnya keamanan. Ayo silahkan, kalau memang ada yang dikemukakan, ada yang disampaikan pendapatnya silahkan dengan sesuai dengan aturan tertib damai dan aman. Nah terkait peristiwa yang kemarin, sebetulnya kami ini menyayangkan, karena minimnya keamanan sampai terjadinya pengerusakan fasilitas yang ada di kantor kami. Kami berharap peristiwa ini tidak terjadi lagi. Diketahui sebelumnya seorang pengawas TPS di Kecamatan Tanggul melaporkan dugaan persekusi dan intimidasi yang ia alami ke Polres Jomber. Dari Jomber, Vicky Bardika mengabarkan untuk KCTV. Jomber, Vicky Bardika mengabarkan untuk KCTV.